Intro Shalom Bapak Ibu Sudah Terkasih Dalam Tuhan Apa kabar hari ini? Saya yakin bahwa semua kita dalam keadaan baik dan berbahagia Kenapa saya bisa begitu yakin bahwa kita dalam keadaan baik dan berbahagia? Sebab apakah kita mau dalam keadaan baik dan berbahagia Ataukah kita dalam keadaan tidak baik dan menderita Itu semua tergantung kepada pilihan kita dalam hidup ini Dan setiap saat dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan Yang mana yang kita mau pilih itu yang akan menentukan Apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi pada kita di kemudian hari Nah Bapak Ibu Sudara jadi pilihan itu penting sekali Nah dari mana pilihan itu bisa muncul? Dari pikiran Jadi Bapak Ibu Sudara Begitu kita buka mata pagi hari sampai kita meremata malam hari, istirahat Pikiran ini jalan terus Bapak Ibu Sudara Dan pikiran inilah yang akan membuat kita memilih Jadi pikiran ini penting Bagaimana kita mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang baik Bagaimana kita mengisi pikiran ini dengan hal-hal yang benar Dan itu yang akan menjadikan kita itu Sebagaimana kita ada Dan jadi apa Dan bagaimana hidup kita Itu semua berbalik lagi kepada bagaimana kita mengisi Pikiran kita itu Nah Bapak Ibu Sudara Judul dari tema kali ini Ibadah online saya Saya beri judul Mengisi pikiran Ini penting sekali Bapak Ibu Sudara Pikiran kita ini kita mau isi dengan apa? Kalau kita mau mengisinya dengan hal-hal yang benar Maka saya percaya bahwa apapun yang kita buat Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini Pasti itu yang benar Namun sebaliknya Bapak Ibu Sudara Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang kotor Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif Maka kita akan selalu berpikiran kotor dan Hidup dalam kecurigaan Karena apa yang kita pikirkan itu semuanya negatif Nah Bapak Ibu Sudara Sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai Mengisi pikiran Mari kita persatukan hati Kita mau berdoa dulu bersama-sama Bapak kami mengucap syukur Kalau pada saat ini Bapak Kami boleh dalam keadaan baik Apapun keadaan kami saat ini kami katakan Kami dalam keadaan yang baik Karena kami mempunyai Bapak yang sangat baik Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Dan bagaimanapun situasi hidup kami hari ini Kami percaya itu bergantung bagaimana cara kami berpikir Dan satu hal yang kami imani Bapak bahwa Apapun yang kami pikirkan Sesuai dengan firman Tuhan katakan Hanya yang baik, yang manis, yang sedap didengar Dan segala sesuatunya Biarlah itu yang menjadi bahan pemikiran kami Terima kasih Bapak Kami mau mendengarkan Apa yang menjadi gendakmu Bagi setiap kami dalam ibadah online ini Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan dalam nama Yesus Haleluya Amin Baik kita buka masmur 119 Bapak ibu saudara Ayat yang 97 sampai ayat yang ke 112 Betapa ku cintai tauratmu Aku merenungkannya sepanjang hari Perintahmu membuat aku lebih bijaksana Daripada musuh-musuhku Sebab selama-lamanya itu ada padaku Aku lebih berakal budi Daripada semua pengajarku Sebab peringatan-peringatanmu Ku renungkan Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua Sebab aku memegang Tita-titahmu Terhadap segala jalan kejahatan Aku menahan kakiku Supaya aku berpegang pada firmanmu Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu Sebab engkau lah yang mengajar aku Betapa manisnya janjimu Itu bagi langit-langitku Lebih daripada madu bagi mulutku Aku beroleh pengertian dari tita-titahmu Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya Untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil Aku sangat tertindas ya Tuhan Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu Kiranya persembahan sukarela Yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan Dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku Aku selalu mempertaruhkan nyawaku Namun tauratmu tidak kulupakan Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku Tetapi aku tidak sesat dari tita-titahmu Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya Sebab semuanya itu kegirangan hatiku Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu Untuk selama-lamanya sampai saat akhir Di ayat yang ke-105 tadi Bapak Ibu Saudara Dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Bapak Ibu Saudara pernahkah kita mendengar Orang menyebut suatu benda Dengan nama sebuah merk saja Tapi itu mencakup semua benda yang sejenis dengan merk itu Misalnya Aqua Kadang tidak peduli merk apapun Maka semua orang menyebutnya Aqua Padahal yang datang bukan merk itu Tetapi orang sudah memahami, mengerti Bahwa oh Air kemasan Begitu juga dengan Indomie Bapak Ibu Saudara Kadang orang tidak peduli yang dibeli merknya apa Tapi tetap saja ketika ditanya beli apa? Beli Indomie Makan apa? Indomie Padahal yang dimakan bukan merk Indomie mungkin Tetapi yang diucapkan tetap merk itu Rinso Bapak Ibu Saudara Ketika kita berbicara tentang cucian Ingatan kita akan selalu kepada merk itu Padahal belum tentu yang kita pakai di rumah merk itu Tetapi tetap saja kita menyebutnya Mencuci itu dengan rinso Begitu juga dengan Sabun Cuci Untuk piring dan sebagainya Maka langsung semua kita akan teringat kepada sunlight Padahal Seringkali kita pakai Berbagai macam merk Tapi tetap saja kita Image-nya tetap sunlight Jadi image-nya sudah kesana Terlebih dahulu Dan tentunya masih banyak Hal-hal lain yang langsung Disebutnya dengan merk Yang sudah melekat Di pikiran setiap konsumen yang ada Segala sesuatu yang sudah Terlanjur Terpatri Dalam otak kita Maka pasti akan sulit Untuk diubah lagi Paling tidak dibutuhkan waktu Dan konsentrasi Yang lebih Sekalipun pada akhirnya kita mengetahui Bapak ibu saudara Bahwa apa yang kita pahami itu Ternyata salah Sebab pemahaman yang terpatri Sebab pemahaman yang terpatri di dalam otak kita Tidak tertanam dalam waktu yang singkat Melainkan karena waktu yang begitu lama Sehingga sudah mengakar di pikiran kita Dalam waktu yang cukup lama tersebut Dan tentunya Berulang-ulang Nah begitu juga banyak hal yang terjadi dalam bidang kerohanian Bapak ibu saudara Sehingga Banyak terjadi kekeliruan Istilah dalam kekrisenan Misalnya Masalah Selalu diartikan sebagai hal yang buruk Dan yang sangat ditakuti Sebab itu bisa menghancurkan Sehingga setiap kita menjadi begitu paranoid Ketika kita mendengar Kata masalah ini Padahal Masalah tidak selamanya Identik dengan keburukan Namun Masalah juga bisa menjadi suatu Yang positif Sebab lewat masalah Kita akan beroleh banyak pelajaran berharga Lewat masalah kita menjadi semakin kuat Tegar Dan tidak mudah Tumbang Begitu juga dengan kata berkat Selalu diidentikan hanya dengan uang Oh saya lagi diberkati Artinya bahwa dia senang dapat uang banyak Sehingga banyak orang berkata Jangan hanya sekedar Mengejar berkat Yang artinya mengejar kekayaan Padahal Bapak ibu saudara Berkat mempunyai arti yang begitu luas Bisa saja berkat berbicara tentang kesehatan Kalau hari ini kita sehat itu berkat Tuhan Kalau kita bisa merasa tenang hari ini itu karena berkat Tuhan Kita punya keluarga dan itu pun juga berkat Tuhan Bahkan ketika kita masih bernafas pun Setiap nafas itu adalah berkat daripada Tuhan Yang lainnya itu gereja Gereja selalu diartikan sebagai gedung Gereja itu sendiri Sehingga tidak heran Hari-hari ini kita mendapati ada begitu banyak orang membangun gedung gereja Semegah-megahnya Senyaman-nyamannya Sementereng-menterengnya Dengan alasan ini kan rumah Tuhan Jadi kita harus membangunnya dengan sebagus-bagusnya Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan yang tinggal di desa Atau tempat-tempat terpencil Yang tidak memiliki kemampuan Tidak memiliki sarana Dan prasarana untuk itu Padahal Kalau kita menelak lebih dalam lagi Yang dimaksudkan gereja Sesungguhnya Adalah diri kita sendiri Gereja Adalah jemaat Dan anak-anak Tuhan sendiri Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata Di atas batu karang ini aku akan membangun gereja aku Bukan indahnya gedung Yang menyenangkan hati Tuhan Namun Bagaimana kita menghidupi kekrisenan Dalam diri kita Itulah Yang menyenangkan hati Tuhan Dan masih banyak hal lain Yang menjadi contoh dari kekeliruan ini Nah Bapak ibu saudara Untuk menjaga Agar di dalam pikiran kita Terpatri Pemahaman yang benar Maka kita harus membiasakan diri Untuk mengisinya dengan hal-hal yang Benar pula Ada pun caranya adalah Dengan terus menerus menanggapi Kebenaran Tuhan setiap hari Yang ditawarkan oleh roh kudus melalui firman Tuhan Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 14 Ayat yang ke-26 Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak Dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Kepadamu Dan Akan mengingatkan Kamu Akan semua Yang telah Kukatakan Kepadamu Apabila setiap hari kita Mematri Dan mengisi Pikiran kita Dengan firman Tuhan Maka firman Tuhan Juga lah yang akan Berakar kuat Dalam pikiran kita Firman Tuhan Akan mengubah Cara pandang kita Yang selama ini Salah Firman Tuhan Juga Yang akan Meluruskan pandangan kita Yang selama ini Keliru Bapak ibu saudara Taukah anda Istilah Bad news Is a good news Dalam dunia Jurnalistik Ya Bukankah berita-berita negatif Selalu menarik Animo masyarakat Untuk membaca Dan mengikutinya Sebab Banyak orang yang Menyukai segala sesuatu Yang bombastis Heboh Fenomenal Dan Lain Dari yang lain Itu sebabnya Bapak ibu saudara Tidak heran Konten-konten Sampah Istilah netizen Masa kini Itu mempunyai Subscriber Yang luar biasa Banyaknya Daripada Konten-konten Yang berisikan Pesan Positif Sehingga Tanpa mereka Sadari Bahwa berita Yang negatif Tersebut Sudah mencetak Pikiran Dan hidup kita Menjadi ikut Negatif Dan itu Saya alami Sendiri Bapak ibu saudara Saya perhatikan Kalau saya Membuat Kata-kata Bijak Sesuatu yang Membangun Firman Dan sebagainya Maka yang Nge-like itu Tidak sebanyak Kalau saya Mengisi Konten saya Dengan Video-video Atau Apapun Yang lainnya Kadang-kadang Makanan Dan sebagainya Bapak ibu saudara Nah Itu sebabnya Apabila kita Ingin mempunyai Pemikiran Yang kudus Dan benar Di mata Tuhan Maka kita Harus terus Mengisi Pikiran kita Dengan terang Firman Tuhan Tentunya Dan jika Kita Memiliki Pemahaman Yang benar Maka Perkataan Dan Perbuatan Kita pun Pasti Akan menjadi Benar Saya akan Menutup Renungan ini Dengan 2 Timotius 3 Ayat ke-16 Sampai ke-17 Segala tulisan Yang diilhamkan Tuhan Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap-tiap Manusia Mempunyai Pemikiran Yang benar Tiap-tiap Manusia Kepunyaan Tuhan Diperlengkapi Untuk Melakukan Perbuatan Baik Nah Bapak Ibu Sudara Biarlah Hidup yang Tuhan Anugerahi Bagi kita Ini Kita Peruntukkan Hanya Untuk Dia Dengan Mengisi Pikiran Kita Dengan Hal-hal Yang Benar Dan Menyenangkan Hatinya Yesus Kau Kebenaran Yang Menyelamankanku Kau Memberikanku Hidup Dan Pengharapan Ku Ikut Kehendakmu Ku Perlu Anugerahmu Ku Nyatakan Janjiku Kepadamu Kepadamu Kalau Kuhidup 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 Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyembahmu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku Dari Kasihmu Bagimu Selamat Kuhidup 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 Bagimu Mataku Tetap Tetap Memandangmu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku Menjauhkanku Dari Kasihmu Kalau Kuhidup 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 Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyembahmu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku Dari Kasihmu Selamat Kuhidup 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 Bagimu Mataku Tetap Tetap Memandangmu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku Dari Kasihmu Biarlah kita mengisi pikiran-pikiran kita hanya dengan titahnya janji-janji Tuhan atas hidup kita sehingga hal itu membuat kita dijauhkan daripada apa yang dunia tawarkan bagi kita sebab dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan ketika kita mengisi pikiran-pikiran kita ini dengan hal-hal yang benar hal-hal yang kudus itu sebabnya bapak ibu saudara biarlah selama kita hidup biarlah kita hidup hanya bagi Tuhan dan biarlah mata kita terus memandangnya sehingga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan Masih sekali lagi sama-sama kita mau katakan Yesus 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 hatiku tetap-tetap menyembahmu dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu selamaku hidup ku hidup bagimu mataku tetap tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu dunia tak bisa menjauhkan ku dari kasihmu tak akan pernah ada yang dapat memisahkan kasihmu Tuhan setiamu Bapak kami percaya isi pikiran hati kita hanya dengan apa yang Tuhan sudah katakan bagi kita maka itu akan terpatri maka itu akan melekat dan berkuasa atas hidup setiap kita itu sebabnya sekali lagi arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada kebenarannya sehingga kita akan melihat bagaimana apa yang kita tidak pernah pikir apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita haleluya haleluya Tuhan yang tidak pernah berbuat salah maafkan kami Tuhan karena sekalipun kami seringkali mendengar firman tentang janji-janji dan jaminan-jaminanmu atas hidup kami namun tetap saja sulit bagi kami untuk memahami bagaimana caramu bekerja dalam hidup kami ada terlalu banyak rahasiamu yang sulit terjangkau dengan pikiran kami ada terlalu banyak caramu yang sulit untuk dapat kami mengerti ada terlalu banyak rencanamu atas hidup kami yang tidak sejalan dengan harapan kami lalu kami berpikir bahwa engkau itu tidak adil bahwa engkau tidak peduli sehingga seringkali kami merasa begitu kecewa dengan kenyataan yang sedang kami hadapi sehingga pikiran kami dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran sebab kami merasa menghadapi kenyataan apapun yang tengah ada dalam kehidupan kami ini mari semua yang berpikiran setuju dengan Tuhan kita angkat kedua tangan kita sebab berkat itu datangnya hanya daripada Bapak surgawi di dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan roh kudus yang menyertai kita selama-lamanya mari semua kita yang diberkati sama-sama kita katakan Amin terima kasih terima kasih